Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa manualma ba'du Umum fulanah Dari kota Palembang Dari Sumatera Selatan Tepatnya di kota Palembang bertanya Apa hukumnya Menjadi pegawai pada perusahaan Yang dipimpin atau dimiliki oleh Orang kafir sedangkan usaha Hanya di bidang perkebunan Barakallah fiqh wa ta'abukmullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menambahkan taufiq Kepada umum fulanah Di kota Palembang Kepada seluruh pemerintah dan juga Anda dimanapun Anda berada Para ulama Menjelaskan tentang Hukum bekerja kepada orang kafir Menjual jasa kepada orang kafir Menurut para ulama Ada dua model Model pertama Pekerja melayani orang kafir tersebut Sebagai karyawan pribadi Seperti sebagai driver pribadinya Pembantu rumah tangganya Tukang kebunnya di rumahnya Yang menjadikan Kita betul-betul melayani Melayani personal si kafir tersebut Maka menurut para ulama Ini tidak dibenarkan Kenapa? Karena ini bentuk Kehinaan Bentuk kerendahan Seorang muslim yang seharusnya Lebih mulia dibanding Orang kafir tersebut Padahal Nabi SAW telah menyatakan Al-Islamu Satunya Islam itu Harus tinggi Harus mulia Dan tidak boleh Terkalahkan Tidak boleh direndahkan Tidak boleh dicatuhkan martabatnya Ada pun Bekerja untuk Pekerjaan yang umum Misalnya bekerja di perusahaan Memproduksi Bukan melayani personalnya Membangun rumahnya Menservis kendaraannya Ya bukan melayani personalnya Menjadi penjaga Perusahaannya Atau kebunnya Itu tidak mengapa Tapi ketika Kita bekerja sebagai Betul-betul pelayan personalnya Yang akan disuruh-suruh Seperti yang terjadi Pada orang yang Bekerja di rumahnya Pembantu Rumah tangganya Sopir pribadinya Maka ini Menghinakan diri Kepada orang kata Sedangkan bekerja Untuk menjual jasa yang halal Yang bukan melayani personalnya Maka Itu tidak mengapa Maka itu tidak Mengapa Sebagaimana dahulu Sahabat Ali Salah Di zaman Nabi SAW Pernah Bekerja kepada seorang wanita Yahudi Untuk menyirami ladangnya Bukan melayani Personal si Yahudi tersebut Bekerja untuk apa? Melayani Bekerja untuk Menyirami Pohon-pohon korma Yang dimiliki oleh wanita tersebut Dan kemudian Sahabat Ali Mendapatkan upah Setiap satu timba Satu ember Yang beliau keluarkan Dari sumur Beliau akan mendapatkan upah Satu biji korma Dan kemudian Sahabat Ali Memakan Biji korma Tersebut Dan kemudian Meminum dari air Yang beliau timba sendiri Dari sumur milik orang Tersebut Wallah ta'ala A'lam